Halo teman-teman, yang punya motor metik jangan sampai lupa servis CVT-nya ya Kali ini kita mau servis CVT motor metik Honda Gimana caranya? Tonton sampai habis video ini ya Untuk alat bantu yang digunakan, kuas dan wadah pembersih, lalu ada bensin Kalian bisa beli di bensin eceran Ada set kunci tracker dan kunci penahan CVT manual Yang ini kunci penahan CVT-nya Dan yang ini kunci tracker ukuran 39 dan 41 Lalu ada minyak gris atau minyak gemuk Hati-hati dalam pembelian minyak gris ini ya Usahakan beli yang original Warnanya krim cerah seperti ini Ini amplas Lalu obeng min Kunci pas nomor 8 Nah ini saya pakai bore impact untuk alat tambahan saja ya guys Torsinya kecil Hanya 330 saja Terus ada kunci shock impact-nya ya guys ukuran 39 dan 41 Bisa pakai extension-nya juga ya Nanti saat membuka mangkok CVT Jadi ini opsi pengganti saja untuk kunci manual atau pakai bore impact ya Nah ini karbo cleaner Teman-teman bisa membersihkan CVT dengan bensin ataupun dengan karbo cleaner silahkan Yang pertama kita buka dulu cover CVT-nya Yang di dalam sini juga kita buka bautnya pakai kunci pas nomor 8 Ada selangnya juga kita lepas dulu Untuk mempermudah membuka bautnya saya menggunakan bore impact Memang idealnya bore impact digunakan untuk membuka baut Terima kasih telah menonton Bisa dilihat kondisinya kotor sekali Tahapan selanjutnya Untuk membuka mangkok CVT kalian bisa menggunakan kunci penahan dan kunci shock manual seperti ini juga bisa Atau dengan mesin bore impact pun juga bisa agar lebih praktis Mangkok belakang buka dengan kunci nomor 19 Untuk pulai yang depan buka dengan kunci nomor 21 Setelah itu kita lepas semua Jangan sampai ada yang hilang Dan nanti jangan lupa urutan memasangnya ya Terlihat mangkok CVT-nya sangat kotor sekali ya guys Terima kasih telah menonton! Pada bagian fan belt Ini jika saya lihat kondisinya masih sangat bagus Tidak ada getas atau pecah-pecah dan masih bisa dipakai Untuk roller kondisinya masih bulat presisi Tidak ada haus atau peang ya Jadi masih bisa dipakai Jika kondisi rusak seperti yang saya sebutkan barusan Teman-teman wajib ganti spare partnya Untuk membuka pulai belakang kampas ganda ini Bisa menggunakan kunci tracker dan diketok dengan palu Lalu diputar ke sebelah kiri sambil menahan mangkoknya Opsi lain bisa juga dengan mesin impact agar lebih praktis Agar lebih kuat putarannya langsung aja kita tempel ke mata shocknya Sambil ditahan ya mangkoknya Karena kalau nggak ditahan bisa terpendal ke atas guys Untuk kampas ganda ini bisa dibersihkan dengan karbo cleaner Jangan pakai bensin Untuk bagian lainnya kita bisa cuci dengan bensin Ini kita lepas dulu per sentry dan puller atasnya Untuk puller bagian bawahnya ini kita buka juga Bisa dibutar dengan tangan Atau jika susah bisa dicongkel dengan obeng min Selanjutnya kita lepas ketiga pin guide yang ada di dalam sini Bisa didorong dari dalam dengan obeng Ataupun ditarik dengan tangan Dan ini bisa kita lepas Selanjutnya kita bisa bersihkan semua Sama dengan bensin Kecuali kapas rem gandanya ya Ini kita bisa semprotkan bensin Sambil digosokkan dengan kuas Sehingga bersih Sambil digosokkan dengan tangan 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 selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya untuk bagian bak CVT juga kita bersihkan selamat menikmati dan cover penutup CVT nya juga kita bersihkan jangan lupa setelah itu kita keringkan jika tidak ada kompresor bisa kita keringkan dengan kain bersih pada bagian kampas rem ganda ini barusan sudah kita semprot dengan karbo cleaner dan bagian kampasnya kita bersihkan sedikit dengan amplas pastikan semuanya sudah kering bisa dibasu dengan kain ataupun tisu sekarang kita rakit kembali pulai yang bagian belakang sambil kita oleskan minyak gris atau minyak gemuk kita lumasi merata di bagian dalam sini ingat jangan sampai terkena bagian pulai luarnya ya karena bisa berakibat slip selamat menikmati selamat menikmati kita pasang kembali pin guide nya dan oleskan minyak gris selamat menikmati untuk pulai bawahnya bisa kita oleskan juga lalu kita pasang per sentry kita pasang pular atas kita pasang juga lalu kita tutup kembali pulai nya sambil kita tahan pulai nya mur nya kita putar dan kencangkan kembali guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pastikan tidak ada sisa minyak mengenai bagian luar pulai nya selanjutnya kita rakit bagian pulai depan untuk spacer nya kita oleskan minyak gris cukupnya saja bagian lubang dalam pulai nya kita oleskan juga selamat menikmati 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 posisinya dilihat ya guys ingat bagian yang tertutup teflon yang menghadap ke belakang dan jika ada roller yang sudah haus atau peyang dan bahkan kecah kalian wajib ganti yang baru guys usahakan satu set dengan ukuran yang sama semua dan saya tidak menganjurkan untuk mengoleskan minyak grease pada rollernya ya guys jika sudah kita tutup kembali covernya sebelum kita pasang kedua pulleynya ini kita bisa oleskan sedikit minyak grease selamat menikmati selamat menikmati untuk memasang fan belt yang benar posisi tulisan atau angkanya bisa kita baca dari depan terlihat nomor 2, 3, dan seterusnya kita pasang mengarah ke depan seperti ini kita pasang dulu fan beltnya ke pulley belakang barulah kita pasang ke pulley bagian depannya kita pasang dan kencangkan kembali ring dan murnya kita pasang dan kencangkan kembali ring dan murnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika teman-teman mau tes nyalakan mesin dahulu untuk memastikan CVT-nya bekerja dengan baik boleh saja jika sudah bisa ditutup kembali cover CVT-nya lalu kita pasang dan kencangkan kembali baut-bautnya saya mengunci bautnya dengan kunci shock manual karena jika pakai mesin impact khawatir bautnya slack selamat menikmati 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 oke sekian dulu video kita kali ini semoga sangat bermanfaat jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian jangan lupa untuk like dan subscribe terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya bye bye